Hai anak di sini ma enggak ada maka punya anak enggak punya anak enggak punya anak terus kemarin ini rumah dibikin sama siapa dibikin sama panggilan penyakit enggak mata punya penyakit ngap TBC Oh ma kenapa enggak berobat ma enggak ada uang dari mana uangnya kadang-kadang itu kan mau bikin ap nanamnya itu tuh dipetik singkong daun singkong daun singkong daun apa aja yang bisa dimakan ditumis sama emak dimakan gitu aja berarti emak makannya sehari-harinya hanya sama daun singkong wabarakatuh amin amin emak mudah-mudahan Insyaallah emak Nah kawan-kawan saya lagi ikut bersama Kang Agus ya untuk berdagang ataupun berjualannya saya ikut nih dan di sini juga ada satu nenek-nenek yang lagi belanja kawan-kawan ini enggak tahu nama kampungnya kampung apa ini kawan-kawannya kalau untuk kesebelah tanahnya kawan-kawan memang kampung ini masih alami ya di sini juga ini juga masih banyak pohon singkong dan kebun-kebun ya apalagi nih singkong-singkong seperti ini tuh kawan-kawan bisa dibikinkan lalap ya nah ini nih lalap nih mantep nih direbus ya Masyaallah dan di sana juga ada rumah panggung ini nih kawan-kawan saya lihat di sini ada satu rumah kecil ya nggak tahu punya siapa ini nanti kita akan tanya ini nggak tahu punya siapa Masyaallah ya kita tanya sama si Umi Umi pada balanja Umi belanja kawan-kawan saya mau tanya nih tentang rumah ini nih ini rumah siapa ini rumah emak Oh iya 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 ini lagi mengikuti Kang Agus jualan Mak ikut Kang Agus jualan dalam blog Kang Agus lagi sarapan iya 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 kawan-kawannya nih banyak juga ibu-ibu tuh ya kayaknya mau belanja tuh si ibu tuh ibu belanja ibu Aduh bawa bayi ibu berapa bulan ibu itu teh Oh keren bayi ibu itu berapa hari atau berapa bulan ibu 2 bulan Oh Masyaallah ya kawan-kawan oh keren agus sebentar ini teh rumah si ibu ini ibu Ijah namanya nah mau ngobrol sama si ibu-ibu tinggal sama siapa Ibu sendiri-sendiri Oh iya 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 nah masalah boleh ibu saya lihat kesana ini ya ibu eh saksi saya mau tunggu di sini mau ngopi silakan Kang Agus saya mau lihat kedalam nih kerumahnya ibu Ma'ijah Awas ibu jatuh Awas Aduh kawan-kawan tuh Untuk jalannya juga agak sedikit tinggi ini teh kawan-kawan Nah tuh ya Apalagi si ibu ini Sudah benar-benar tua ya Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini rumah Ma'ijah Masya Allah Ibu tertinggal sendiri disini teh Nah kita lihat ke dalam kawan-kawan Sebelum saya Ini kurang-kurang ikut Kang Agus Nah sebelum lihat Kang Agus Assalamualaikum Ibu boleh lihat ke dalam Silahkan Nah ini Ini untuk ruangan tamu berarti ibu Oh iya 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 Ini saya Ini apa ini Ini dapur Ini dapur Oh kawan-kawan Masya Allah Sendiri iya Ini ima ijah hidup sendiri Masya Allah Tabarokal Coba lihat dapurnya Tuh dapurnya Oh kawan-kawan tuh Insya Allah Tak juga bocor Ujang tak Oh Iya kawan-kawan Ini sudah pada bocor Emang gak ada anak disini Ma' Enggak Enggak ada Emang gak punya anak Enggak punya anak Enggak punya anak Terus kemarin ini rumah dibikin sama siapa? Dibikin Sama Pak RT Pak RT gotong royong warga disini Iya Nah ini Ini ruangan apa Ma' Berarti syarek Ma' Tempat tidur Ma' Boleh saya lihat Sudah Acak-acakan keneh tuh Iya gak apa-apa Ma' Yang namanya orang tua itu memang seperti itu Bocor Dibikin Coba lihat ke dalam Ini rumah Ma' Tidur disini Itu tuh Ini tempat tidurnya kawan-kawan Ya Allah Gak ada anak Ma' Disini Ini juga tuh barang-barang Berarti ditaruh disini Karena gak ada tempat lagi Iya Masya Allah Dan untuk atapnya Katanya bocor Ma' Tuh kawan-kawan Hitam begitu ya Bocor Terus Ma' Kalau ini bocor Ma' Mohon maaf ya Ma' Bukan saya menghinakan Silahkan Ma' Nanti tidur Dimana Kalau bocor Ya Disitu aja Di kesini Kesini Masya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ini T.P.R.T ya Oh jadi ini T.P.R.T Baru berapa Sebulan Atau dua bulan Ini tuh baru dibikinkan Baru dibikinkan Sama T.P.R.T disini Bergotong Bergotong royong Masya Allah Namun Berhubung sekarang Agak sedikit Agak hujan Angin ya Ma' Jadi gentengnya Pada meleset Barangkali ya Kawan-kawan Ini lihat ya Kawan-kawan Nih Bukan saya menghinakan Kawan-kawannya Tuh Apalagi si Ma' Ijah ini sendiri Masya Allah Gak ada yang bantu Tuh Gentengnya sudah pada Bocor begitu Dan untuk atapnya Dan untuk ruangan ini Kawan-kawannya Memang ini Agak sumur awut Ya harap malam Dikarenakan si Ma' T.P.R.T hidup sendiri Masya Allah Ma' T.P.R.T punya penyakit Ngap T.P.R.T Kenapa gak berobat Ma' Gak ada uang Dari mana uangnya Ya Allah Ma' Memang gak punya anak Ma' T.R.T Gak punya Ini yang bikinin Anak kakak Oh Pak R.T itu Terus Si Abah kemana Si Abah Meninggal Oh si Abahnya Sudah meninggal Ya Allah Aduh Masya Allah Sampai sekarang Ma' belum sembuh Untuk penyakitnya Masya Allah Dan kemarin Ma' sebelum tinggal Di rumah ini Ini Dibikinkan Anak kakak Ma' itu R.T Dibikinkan Di sini Biar Ma' Teh bisa Maksudnya Biar punya rumah Biar punya rumah Biarpun Segedeik begini Itu gak gebruk Ma' Teh Tidur Teh ya Itu tuh Sebelah Sebelah sana Muka Gini Ma' Tidur gitu Tidur gitu Sendiri gitu Ajo Mas Udah Sendirian Sendiri Tidur Di Saung Saung Di Saung Saung Teh Oh Sekarang Ma' Dibikinkan Rumah Alhamdulillah R.A.R.B.L.A.M.N. Ya Allah Aya Rizkina Amin Amin Mudah-mudahan Ma' kedepannya Aya Rizkina Terus Ma' kalau Buat makan Dari siapa Ma' Ya Kadang ada Yang ngasih Ujang Mama Tadah jauh Alhamdulillah R.A.R.B.L.A.M.N. Iya Namun Duduk Didik Itu Diuk Itu Itu Kasihan Si Nini Itu Si Ma' Itu Gujra Gua Kesitu Ada Apa Bapak Atau Ibu Ini Ada Uang Katanya Sedikit Alhamdulillah R.A.R.B.L.A.M. Ma' suka Ada yang Nasi Karena Ma' itu Enggak Apa Namanya Enggak Ada Enggak Ada Mata Pencarian Ataupun Enggak Penghasilan Ada Yang 50 Alhamdulillah Ada Yang 10 5.000 2.000 Terserah Saku Mahawai Alhamdulillah Ma' Alhamdulillah Itu Berarti Sekarang Ma' punya Beras Enggak Beras Itu Hijiti Pemerintah Dapat Dapat Penghasilan Oh Enggak 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 Alhamdulillah Dapat Dari Pemerintah Satu Karung Satu Karung Alhamdulillah Terus Kalau Beli Kan Barusan Saya Lihat Di Kang Agus Mau Belanja Ada Uangnya Ma' Ada Ada Karik 12000 Itu Buat Apaan Duit 2000 Ma' Belanja Apa 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 Yang Ada Ma' Cari Ma' Sehari Suka Suka Makan Sama Apa Kadang 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 Itu Kan Ma' B Dan Nam Itu Di Petit Singkong Daun Singkong Daun Singkong Daun Apa Aja Yang Bisa Dimakan Ditumis Sama Ma' Dimakan Gitu Aja Berarti Ma' Makannya Sehari Harinya Hanya Sama Daun Singkong Terus Sama Lalapan Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Masya Allah Ma' Silahkan Ma' Kalau Mau Belanja Nanti Saya Yang Bayarin Sok Belanja Nah Sok Keperluan Saya Mau Lihat Dulu Di Sini Ya Ma' Ya Oke Ma' Silahkan Sok Belanja Nanti Saya Yang Bayarin Nanti Bilangin Sama Kang Agus Saya Yang Bayarin Ya Kawan Kawan Alhamdulillah Masya Allah Saya Nambah Berkah Nambah Apa Namanya Allahu Akbar Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Kawan Kawan Masya Allah Ini Menjadi Apa Namanya Tambah Mengaji Diri Buat Saya Kawan Kawan Ini Lihat Kehidupan Sima Yang Begitu Masya Allah Ini Punya Rumah Juga Hasil Gotong Royong Para Warga Dan Kemungkinan Kemarin Berhubung Sekarang Sudah Ada Hujan Disini Kawan Kawan Daerah Cikalong Jadi Genteng Sama Dapurnya Pada Basah Kawan Kawan Bocor Bocor Begini Ya Allah Apalagi Sima Hidup Sendiri Dan Barusan Sima Berkata Makannya Hanya Sama Sayur Sayuran Ataupun Sama Yang Hasil Petikan Nah Kalau Beras Alhamdulillah Itu Dari Pemerintah Katanya Nah Seperti Ini Kawan Tempat Tidur Sima Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Masya Allah Ya Allah Mudah Mudahan Untuk Sima Ada Milik Rizginya Tuh Lihat Di Atasnya Kawan Kawan Di Bawah Kasul Di Atas Itu Bocor Kawan Kawan Tuh Itu Bocor Kawan Kawan Masya Allah Itu Bocor Sama Yang Sebelah Sini Juga Bocor Ya Allah Dan Ada Disini Juga Bocor Kawan Kawan Hitam Begini Nah Ya Allah Berarti Ruangan Ini Semua Bocor Kawan Begitu Untuk Bajunya Dicaro Disitu Masya Allah Dan Untuk Barang Barang Dapur Hanya Bergeletakan Seperti Ini Kawan Kawan Ya Allah Tuh Masya Allah Ya Allah Babar Mudah Mudahan Untuk Si Ada Milik Rizginya Ya Masya Allah Hanya Ditaro Seperti Ini Masya Allah Oke Kita Akan Belanjakan Si Ma Kasian Sekali Agus Tolong Si Ma Suruh Belanja Apa saja Nanti Saya Bayarin Kang Masya Allah Ya Kawan Kawan Saya Mau Lihat Ke Belakang Rumah Silahkan Yang Pasti Jangan Yang Keras Keras Soalnya Kasian Sudah Pada Itu Giginya Kalau Bisa Tahu Yang Kayak Gitu Kang Agus Ya Masya Allah Nah Ini Kawan Kawan Di Samping Rumah Si Ma Rumah Sekecil Ini Kawan Kawan Si Ma Hidup Sendiri Tidak Punya Anak Katanya Masya Allah Dan Ini Juga Rumah Di Kipimkan Sama Pak RT Allah Terima Kasih Buat Pak RT Disini Masya Allah Dan Kata Si Ma Tadi Si Ma Kalau Mau Makan Kawan Kawan Hanya Sama Daun Singkong Sama Lalapan Saja Kawan Kawan Katanya Ditumis Dikasih Garam Sama Penyedap Rasa Udah Seperti Itu Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Tahu Tahu Mak Belanja Tahu Mak Ini Tahu Tahu Pantuku Mama Aku Dengar Hitu Hitu Katanya Kang Agus Kalau Setiap Hari Makannya Sama Daun Singkong Kayak Gini Waduh Sangat Kasian Apalagi Rumah Tadi Bikinkan Sama Pak RT Disini Katanya Ya Itu Pak RT Mamin Pak RT Mamin Yang Bikinkan Ya Kemarin Kan Pernah Apa Namanya Robok Ya Katanya Nah Dibangunin Ini Sama Pak RT Mamin Sama Warga Juga Disini Bergotong Royong Alhamdulillah Dan Saya Lihat Kedalam Kang Agus Itu Tetap Ada Bocor Oh Pentingnya Itu Penting Lihat Bocor Wah Lihat Benar Betul Ya Masya Allah Nah Ini Kawan-kawannya Dilihat Dilihat Sama Sama Pak RT Mamin Itu Mas Sada 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 Oh Dibetulkan Lagi Yang Mudah Mudahan Oh Iya Masya Allah Kawan-kawan Kita Suruh Belanja Sima Berhubung Sima Sangat Kasian Sekali Gak Ada Duit Ataupun Gak Ada Uang Buat Beli Sayuran Dan Katanya Tadi Sima Hanya Belanja Rp. 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 Itu Buat Penyedap Rasa Dan Kalau Untuk Lauk Pauk Seperti Ini Kawan-kawan Ya Nih Daun Singkong Seperti Ini Yang Dimakannya Setiap Hari Masya Allah Tapi Kan Kalau Orang Tua Begitu Kalau Kebanyakan Makan Daun Singkong Memang Bagus Tapi Lebih Bahayanya Itu Buat Ini Menaikan Darah Gitu Ya Sok Masok Sekira-kira Apakah Menuh Butuh Berapa Berapa Yang Jenggero Bagna Sian Jenggero Bagna Mama Masya Allah Berapa Itu Kang Agus 31 Oke Nanti Saya Bayarin Kang Agus Nah Terima kasih Iya Sama-sama Yang Yang penting Mas Sehat Ya Mau Jag-jag Sehat Jangan Sakit-sakitan Mudah-mudahan Untuk penyakit Makan Matanya Punya Penyakit Apa Asma Katanya Kang Agus Mudah-mudahan Suka Makan Obat Mak Suka Beli Ada Uang Iya Nanti Saya Kasih Mak Oh Iya Suka Beli Obat Apa Dari Apotek Atau Dari Dokter Dari Mana Sekarang Kita Di tanah Pengen Ke dokter Oh Pengen Ke dokter Periksa Periksa Asma Ya Mudah-mudahan Ada milik Rizginya Kedepannya Buat Mak Masya Allah Nih Ini Buat Beli Nanti Nah Dari Hamba Allah Nah Jangan Dibayarin Nanti Saya Bayarin Sama Kang Agus Mak 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 Takutnya Itu Jatuh Mak Nah Taruh Dulu Nah Kawan-kawan Kita ikut Lagi Nih Lihat Sebentar Kang Agus Ya Saya Di situ Di warung Oke Oke Itu ya Masya Allah Kawan-kawan Hidup Sendiri Di rumah Yang Memang Sekecil Ini Masya Allah Ini Mak Bangku Buat apa Buat Duduk Duduk Apa Namanya Buat Nis Gitu Talah Masya Allah Tabarokallah Ya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Sudah tua Begini Kawan-kawan Hidup Sendiri Sama-sama Mak Amin Nah Tate Kange Mak Kange Bekal Nyamanya Nah Itu kan Sudah Ada Sayuran Yang Buat Sehari-hari Nah Itu Bekal Seumpama Mak Mak Perlu Obat Ataupun Apa Mudah-mudahan Mak Kedepannya Sehat Apa Namanya Jag-jag War Ringkas Kata Orang Sunda Mak Masya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Tapi Mak Saya Lihat Juga Sudah Sudah Pada Kropos Mak Bangku Nak Jangan Dudukin Nanti Mak Takutnya Mak Mak Sudah Potong Mak Itu Mak Kalau Ke Seumpama Mau mandi Ataupun Ngambil air Kemana Mak Ikut Disitu Ada Apa Namanya MCK Oh Kamar Mandi Oh Berarti Ikut Sama Orang Lain Oh Ikutnya Karena Disini Tidak Punya Kamar Mandi Nah Itu Air Dari Mana Itu Dari Genteng Oh Dari Genteng Kawan Kawan Airnya Itu Nah Oh Jadi Air Itu Juga Dipakai Buat Masak Pakai Selang Kayak Di bawah Saya Nah Kalau Mak Berarti Ngandelin Dari Hujan Juga Dan Minta Sama Tetangga Oh Iya Masya Allah Kawan Kawannya Ya Mudah Mudahan Buat Si Mak Kedepannya Ada Milik Rizginya Mak Dari Siapa Saja Kemungkinan Dari Presiden Langsung Turun Kesini Melihat Mak Dari Bupati Ataupun Dari Parurah Ini Ada Warganya Yang Seperti Ini Mudah Mudahan Mak Dapat Bantuan Dari Pemerintah Ya Mak Masya Allah Karena Mak Itu Kawan Kawannya Saya Lihat Memang Perlu Sangat Kita Bantu Apalagi Apa Namanya Dari Segi Pemerintahan Kawan Kawan Ini Ini Di Kampung Apa Ini Mak Kampung Cekdam Kampung Cekdam Caringin Caringin Oh Yang Ciciwaringin Ciciwaringin Termasuk Kampung Ciwaringin Oh Sangat Luas Sekali Untuk Kampung Berarti Untuk Desanya Negla Sari Masya Allah Nah Ini Kawan Kawan Perlu Kita Bing Ada Rizki Dari Mana Saja Yang Namanya Rizki Kan Allah Itu Mahatau Umat Biarpun Kita Tidak Tau Dari Mana Tapi Allah Itu Mahatau Masya Allah Oke Kawan Kawan Kita Akan Bayar Bang Agus Mahatun Nuhun Mas Sing Jag Jag Sing Jag Waring Sing Sehat Untuk Penyakit Mas Sing Disehat Gendai Masya Allah Dan Alhamdulillah Untuk Berapa hari Kemudian Mata Tidak Masak Daun Singkong Ya Mak Karena Tadi Saya Sudah Belikan Juga Mudah Mudahan Itu Bisa Apa Namanya Mengganjal Ataupun Menyelang Nyalang Gitu Buat Pasakan Ma Kedepannya Masya Allah Tabarokallah Oke Ma Saya Mau Bayar Dulu Kang Agus Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Ngobrol Panjang Lebar Apa Namanya Tentang Si Ma Siapa Siapa Ini Ma Ijah Siti Honijah Oh Iya Mudah Mudahan Untuk Ma Ijah Disehatkan Badannya Ataupun Dijauhkan Balahi Dohir Balahi Batin Dan Dibanyakan Rizkinya Amin Amin Oke Kawan-kawan Saya Mau Bayar-bayar Sama Kang Agus Sekaligus Insya Allah Saya akan Ikut Bersama Kang Agus Untuk Beli Jualan Dan Alhamdulillah Sariat Kang Agus Saya Dari Dekat Dari Cinangsi Aduh Kebetulan Saya Lagi Pilak Mohon Maaf Kawan-kawan Suaranya Agak Sedikit Dengar Saya Dari Cinangsi Orang Sini Sama Orang Cikalong Juga Gak Jauh Alhamdulillah Sariat Kang Agus Saya Ikut Dagang Kang Agus Saya Jadi Tau Rumah Emak Keadaan Emak Dan Saya Bisa Kenal Sama Emak Mudah Mudah Emak Sehat Oke Kawan-kawan Kemungkinan Untuk Di video Kali Ini Alhamdulillah Kita Akhiri Dulu Saya Melanjutkan Bersama Kang Agus Untuk Berjualan Dan Saya Bayar Dulu Baru Santai Rp31.000 Saya Saya Akan Bayar Sama Kang Agus Mudah-mudahan Ada milik Rizginya Lagi Kedepannya Kawan-kawan Oke Kita Akhiri Dulu Dari Channel Saya Pulbahri BBJ Dan Dari Kampung Ciwaringin Desa Neglasari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur Lebih Tepatnya Ini Saya Bersama Ibu Ibu Ijah Siti Hodijah Amin Amin Ya Allah Semoga Dilancarkan Disehatkan Dan Di Apa Namanya Diberkahkan Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tutup Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Amin Mudah-mudahan Insya Allah Kedepannya Mudah-mudahan Ada milik Rizginya Buat Dari Siapa Saja Emak Bisa Berobat Emak Bisa Beli Obat Yang Memang Mempuni Buat Kesehatan Emak Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alami